Oke teman-teman dan untuk pertanyaan sesi ini, pertanyaan kloter ini, seperti apa? Seperti apa ciri khas? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel Youtube Sabipedia Wonogiri Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini hari pasaran Jawa Pahing Hari pasaran Jawa Pahing seperti biasa, saya nanti akan mereview dan mengupdate stok Dan update harga hasil belanjaan saya hari ini Alhamdulillah, tadi dapat 26 ekor stok baru semua Kemarin ada 31 ekor Habis dalam waktu 3 hari Eh 4 hari, yang 1 ekor Karena agak lambat lakunya Alhamdulillah habis dalam waktu 4 hari Sekarang dapat lagi 26 ekor Tentunya, tentunya Nanti saya akan jelaskan sedetail mungkin Seperti biasanya teman-teman Mari untuk menyingkat waktu Saya langsung review satu persatu saja Karena cuaca juga kurang mendukung Sebagian ada di dalam nanti sapinya Oke, untuk melanjutkan video ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu ya guys Nah ini untuk sapi yang pertama Ini limousin jantan ya Limousin jantan Seperti ini harganya Rp13.700 Ini super ya kualitasnya ya Umur sekitar 4-5 bulan Ini limousin jantan Bokongnya semok Limousin pure Tanpa ada cross Tanpa ada crossnya Kemudian yang kedua Di harga Rp14.500 Ini cukup Berumur Kaki-kaki sangat kokoh Ini si metal Umur sekitar 6 bulan lah Ini cukup berumur ya 6 bulan Rp14.500 Jantan Kaki-kaki sangat kokoh Kemudian sapi berikutnya teman-teman Ada si metal super lagi Nah ini Rp14.500.000 juga Istimewa ya teman-teman Sampai full mas Sampai kelihatan full mas Super ya teman-teman ya Dari samping mas Dari samping mas Di harga Rp14.500 Umur sekitar 5 bulan ya Si metal Kemudian ada limousin Ini limousin cross si metal Di harga Rp13.500 Ini kelasnya Ya cukup super Saya gak bilang ini super Karena masih ada sapi Yang kualitasnya di atas Di atas ini Jadi saya bilangnya ya cukup super Tapi di atasnya standar Begitu Jadi untuk tambahin informasi teman-teman Channel ini Selain untuk mengenalkan Sapi-sapi hasil belanjaan saya Juga untuk mengedukasi Sekali lagi saya Tekankan channel ini Untuk mengedukasi Atau memberikan pengetahuan Terutama untuk pemula Biar lebih tahu Sapi super itu ternyata Seperti ini Sapi standar itu Seperti ini Untuk membedakan Antara sapi standar dan sapi super Sebenarnya cukup mudah Kita lihat dari kasat mata Kalau sapi super itu Yang jelas Yang pertama Posturnya bagus Pantatnya atau bokongnya bagus Semok Badannya lebar Kaki-kakinya kokoh Seperti itu Salah satu ciri Sapi super Kalau emang Ada Salah satu ciri itu Yang Tidak Di sapi itu Berarti Kualitasnya di bawahnya super Jadi Teman-teman Jangan mudah percaya Kepada Mungkin supplier Supplier atau pedagang Yang Mengatakan Ini sapinya super Ini sapinya super Kalau itu emang Tidak Memenuhi ciri-ciri Seperti yang saya sebutkan Tadi Ya mungkin itu Cuman Super Super-superan Bukan super beneran Begitu Jadi Kalau saya emang Super ya saya bilang super Kalau enggak ya saya bilang enggak Atau standar Begitu Tapi untuk Stok saya Saya bisa mengatakan Tidak ada yang kualitasnya jelek Minimal standar Nah kenapa Ada pertanyaan Kenapa mas Teguh kok Sapinya enggak super semua Ya mohon maaf Karena saya itu Konsumennya macam-macam Mungkin saya ada yang Harga standar Karena Mungkin ada beberapa petani Biasanya yang datang kesini Mas saya ada kambing Sepuluh ekor Saya ada kambing Tujuh ekor Minta pedet satu Kalau kayak gitu Diberikan sapi super kan Tentunya nanti Dia tambah uangnya Terlalu banyak Mungkin saya kasih yang standar Tapi ya bagus Insya Allah Prospek Prospeknya bagus Dan Insya Allah Ada untungnya Kalau sapi jelek Nah Kemudian sapi berikutnya teman-teman Ini ada betina Limousin cross si metal Di harga Sembilan juta Tujuh ratus Betina ya Umur sekitar lima bulan Kemudian ada betina Harga sepuluh setengah Si metal Padahal cukup panjang Bagus juga sapinya Kaki-kaki sangat kokoh Cirika sapi si metal ya Kemudian sapi berikutnya Ada betina lagi Limousin Harganya sepuluh juta teman-teman Bokong semok Lihat dari belakang mas Limousin pure Tanpa ada cross si metalnya Sepuluh juta Kemudian ada si metal Betina Di harga Sembilan tujuh ratus Ya betina ya Kemudian Ini Si metal Betina Di harga Sembilan juta Seperempat Si metal betina Ini sudah laku Oh ya hari ini Ini tadi Alhamdulillah Nyampe rumah Ada beberapa petani Yang sudah Standby disini Terima kasih telah menikin Ini dan juga tadi di jalan ada COD di Klaten Kota. Tadi totalnya sudah sold out sekitar 14 ekor, tapi beberapa masih ada di sini karena minta dikirim besok. Sekali lagi teman-teman, barangkali ada yang rumahnya saya lewati ketika saya pulang belanja atau saya pulang kulaan sapi, bisa COD di jalan, nanti kita nonton dulu di dalam truk atau di dalam mobil. Kalau oke baru kita mampir ke rumahnya, begitu. Jadi saya kan kalau belanja itu bawa dua mobil biasanya, satu L sapek, satu truk, koldiesel. Jadi nanti teman-teman bisa milih dulu, kalau oke baru kita mampir rumahnya, tinggal diturunin. Jadi bisa COD dulu. Untuk wilayah-wilayah yang saya lewati, yang pertama Jogja Kota, kemudian Klaten Kota, arah Kelaten itu, kemudian arah Pedan, Cawas, kemudian arah Tawangsari, dari Pedan arah Tawangsari, Tawangsari kemudian arah Pule atau perbatasan Weru itu, kemudian arah Wonogiri Kota, Krisak, terminal Wonogiri Kota itu. Mungkin kalau teman-teman rumahnya sekitar situ pada tahu ya. Kemudian Wonogiri arah Ngadirojo, Ngadirojo arah Sidoarjo, Sidoarjo menjadi Serono, Slogoimo, kemudian Purwantoro. Barangkali teman-teman ada yang wilayahnya, saya sebutkan tadi bisa COD, Jabri ke nomor WA saya, nanti ketemuan. Saya biasanya di atas jam 9 pagi sudah cabut dari pasar, sudah keluar dari pasar, nanti kita tinggal ketemuan saja. Mungkin sebelum duhur harus sudah kencanan dulu, nanti bisa COD di mana. Kemudian kita lanjutkan teman-teman, disini ada betina, pokok semok, di harga 8,5 ya teman-teman ya. Dari sini aja mas. Kemudian ada 2 ekor ini di harga 8,5 juga. Bagus-bagus semua ini, si metal semua. Jadi di harga 8,5 ada 3 ekor ya teman-teman. 1, 2, 3. Dari sini mas. Ini betina semua ya, umurnya sekitar 4 bulan ya. Udah mandiri semua teman-teman ya. Jadi sapi-sapi dari sini mandiri. Udah sapi-sapi dari saya, saya jamin sudah mandiri. Dan sekali lagi selalu saya ulangi. Sapi dari saya selalu saya garansi. Jadi ketika Anda membeli sapi di Sapipedia, saya jamin Anda mendapatkan harga grosir. Itu yang pertama. Sekali lagi Anda mendapatkan harga grosir. Kemudian Anda mendapatkan garansi. Kemudian tanpa calu. Itu yang paling penting. Tanpa calu. Teman-teman kalau mau beli sapi, hindari calu. Begitu ya, dan sekali lagi yang paling yang tidak kalah penting. Anda membeli di tangan pertama. Itu juga enggak kalah penting. Jadi secara logika kalau membeli di tangan kedua tentunya lebih mahal daripada membeli di tangan pertama. Maka dari itu teman-teman silahkan ini untuk contoh harga dan kualitas sapi seperti ini. Silahkan untuk contoh teman-teman. Barangkali mau beli ke supplier lain enggak masalah. Saya tujuannya untuk membantu teman-teman. Mendapatkan, oh kalau sapi seperti ini harganya segini. Nanti kalau ada supplier lain menawarkan lebih murah dengan kualitas yang sama, silahkan diambil. Saya jamin itu murah. Tapi kalau kualitasnya sama, harganya lebih tinggi, ya silahkan dipikirkan ulang. Begitu ya. Dan saya jamin, saya berani bersaing harga. Silahkan. Boleh dibanding-bandingkan. Saya enggak masalah. Karena itu hasil yang punya uang atau konsumen. Begitu teman-teman. Untuk stock lainnya, mari kita lanjut ke sini. Di dalam. Sepertinya kalau saya nekat untuk review, nanti juga kurang jelas. Mungkin reviewnya cukup perwakilan sana saja tadi teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf karena cuacanya tidak mendukung. Beberapa sapi, bahkan itu masih kehujanan. Tetap saya nekat mereview. Ya semoga ini membantulah beberapa sebagai sampel. Paling enggak bisa membantu teman-teman. Dan beberapa yang di sini, mohon maaf. Misalkan saya review pun mungkin kurang jelas. Jadi daripada wasting time atau buang-buang waktu, mungkin cukup sekian saja untuk reviewnya. Mari sini mas. Saya kira, kalaupun saya mereview yang di dalam tadi teman-teman. Mungkin buang-buang waktu saja ya. Jadi wasting time saja. Daripada begitu, mungkin sampelnya saja di sini. Oke teman-teman, dan untuk pertanyaan sesi ini, pertanyaan kloter ini, seperti apa? Seperti apa ciri khas, sapi simetal? Sekali lagi, seperti apa ciri khas, sapi simetal? Nanti silahkan jawab siapa penjawab yang paling tepat. Nanti akan saya berikan pulsa 50 ribu secara gratis untuk satu orang pemenang. Menanggapi masukan teman-teman, mungkin jangan penjawab tercepat mas. Yang dapat pulsa, tapi yang paling tepat. Oke, nanti mulai season ini, mulai sesi ini, mungkin akan saya acak penjawabnya yang saya pilih yang paling tepat. Sekali lagi, yang saya pilih yang paling tepat. Untuk pertanyaannya, sekali lagi, seperti apa ciri khas, sapi simetal murni? Silahkan disebutkan di kolom komentar. Mungkin begitu saja teman-teman, untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Salam super, salam sapi super, sapi pedia wano giri, grosir sapi bergaransi, dan tanpa calo. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.